Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca firman Tuhan dengan judul Apakah Jasamu? Jumat edisi Inji Lukas. Lukas 6 ayat 1 sampai 49, fokus ayat kita 32 sampai 34. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah Jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah Jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah Jasamu orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Pembacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara. Mengasihi bukan saja bagi orang-orang yang sudah menguntungkan, menghormati, melayani, bahkan berbuat baik kepada kita. Tetapi mengasihi pun dilakukan bagi orang-orang yang sudah menyakiti, mengecewakan, melupakan, mengabaikan, mengucilkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang-orang yang kita kasihi. Secara daging sangat sulit. Tetapi firman ini datang tentu dengan satu tujuan dan maksud bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan percaya kepada kita perintah ini supaya kita dapat berbeda dengan orang-orang dunia. Supaya kita dapat memberikan dampak bukan saja positif, tapi dampak yang benar berbeda dengan sistem dunia ini. Mari bersama-sama teruslah berjuang, mintalah Tuhan memenuhi kita dengan roh kudusnya, firmannya itu untuk mengajarkan kita, lintah bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya percaya, jika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada dia, maka dia pun akan menolong, memampukan, dan memimpin kita. Haleluya, haleluya. Amen. Mari kita bersama berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang sahabat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hari ini, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi, karena mengasihi adalah perintah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Jangan sampai kami kalah dengan orang-orang dunia ini. Karena itu, terimalah berkat daripada alam Bapak. Cinta sejati anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pertolongan penghibur, persekutuan dengan roh kudus yang selalu beserta dengan kita hari ini. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus datang kalian kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat.